Soalnya apa? Yang pertama, Belanda sudah menggincarkan yaitu agresi militer dalam proses pertempuran. Dan di sini posisi Belanda ternyata kalah saing dengan taktik berilihan dari Indonesia. Dan dari Belanda pun cerdik. Kita kurang dah lalak. Oke, kita balikkan ke diplomasi. Bagaimana kita dapat menghidupkan Indonesia ke dalam sudutan. Dan Indonesia pasti menerima apa yang kita mau. Dan ternyata dalam konferensi Mijabundar, di sini Belanda itu bagaikan negara yang pemerintahnya itu sudah berjaya. Sementara Indonesia itu baru merdeka. Dan ini hanya bahkan selan beberapa tahun. Terbukti pada tanggal 22 Agustus 1949. Berarti ini Indonesia baru merdeka 4 tahun. Dari 11 dan 11 1945. Dan di situ Indonesia belum punya apapun. Jadi kalau diplomasi tentunya mau tidak mau. Karena Indonesia tidak mempunyai apapun untuk dijadikan senjata. Untuk istilahnya itu sejata dengan Belanda. Dan di sini mau tidak mau Indonesia harus mengangkut Belanda. Karena apa? Di sini posisinya yang memegang ketua sana adalah Belanda. Di sini apapun harus ikut dari hasil diplomasi yaitu Republik Indonesia Serikat dan Belanda harus menjadi Uni Indonesia Belanda. Jadi di situ memang sih kalau dikatakan merupakan lebih bergerak Indonesia. Terima kasih telah menonton!